Saat ini, seseorang yang kamu sia-siakan itu telah menentukan tujuannya sendiri. Melepas luka yang pernah terlalu betam menghinggapi seisi dinding hati. Ia berjalan setapak demi tapak dengan awalan langkah yang begitu tertati-tati. Air matanya sudah mengering, kepalanya pun sudah bisa memandang lurus ke depan. Tak ada lagi yang harus disesali dengan apa-apa yang memang sudah semestinya terlepas. Hiruplah udara yang dipenuhi rasa syukur, hingga hatimu sudah bisa kembali seiringan tapas. Rasa patah dan sakit hanya sebuah lalu-lalu untuk sebuah langkah yang baru. Bila selepas badai memang selalu menghadirkan pelangi, maka berharap kepada yang pernah mematikan hati harus segera disudahi.